Saya Rezarah Adian, saya berperan sebagai Habibie di film Habibie Anun 3 And this is MD Interview Dekat dari SMA kita, dekat juga dari rumah si Bila Jawa Ainun dari Interkos jam 8, untuk pergi ke kampus Tentunya saya bersyukur bahwa masih bisa dipercaya lagi untuk tetap memerankan karakter ini Dan buat saya memerankan tokoh Habibie, itu bukan lagi sekedar berperan Tapi tokoh ini sudah menjadi bagian dari hidup saya juga Karena perjalanan saya dan tokoh ini juga sudah cukup lama Dimulai dari 2012 Kedekatan saya dengan Eyang juga banyak merubah Kehidupan saya secara personal Keterlibatan saya dalam film ini juga banyak merubah Banyak hal dalam kehidupan saya, dalam karir saya Jadi, buat saya karakter ini sudah sangat personal Buat saya pribadi Ada treatment khusus di mana, karena saya harus berperan juga dua ya Jadi yang muda dan yang di era tua Ketika masih di muda itu, saya mencoba untuk tentunya Gaya berbicara, semangat berbicara Pancaran matanya Tubuhnya dalam respon semua situasi Caranya melirik, menatap, dan lain-lain Saya coba untuk membuat sesuatu yang memang Nyawanya lebih muda Tapi tetap dengan karakter Habibie Suaranya agak saya berubah Jadi tone warna suara ketika muda Cara berbicaranya memang agak berbeda dengan Ketika sudah Habibie yang sudah tua Dua hal itu coba saya bedakan Mungkin itu salah satu treatment khusus Yang coba saya terapkan di Habibie Imen 3 ini Makeup untuk prostatic itu cukup lama Hampir sekitar 6 jam 6-7 jam Jadi saya termasuk orang pertama yang memang agak ngotot soal ini Karena menurut saya di yang ketiga ini Kita harus memberikan sesuatu yang Tentunya upgrade dari sebelum-sebelumnya Saya sudah melihat bagaimana proses yang pertama Yang kedua dan yang ketiga menurut saya harus upgrade Upgrade secara apa secara look Saya ingin lebih mendekati lagi sosok beliau dengan prostatic itu Harapannya begitu Jadi sosok tuanya itu benar-benar berasa Nah, tentu prostatic menjadi salah satu elemen penting Makeup menjadi elemen penting Dan mendapatkan Orlando Buat saya juga satu keistimewaan dalam produksi ini Saya meeting dengan Pak Manoj Saya betul-betul meminta bahwa Pak Saya mohon bahwa Orlando jangan sampai lepas Karena saya betul-betul ingin mengerjakan ini dengan Orlando Dan Pak Manoj memenuhi keinginan itu Pak Manoj sudah sangat terbuka Kemudian MD menghubungi langsung Dan akhirnya kita bisa bekerja sama Prosesnya memang agak rumit Tapi hasil akhirnya saya cukup puas Sangat menarik karena jajaran khasnya menurut saya lintas generasi Cukup banyak anak-anak muda baru Pemain-pemain baru yang terlibat dalam film ini Yang spiritnya juga luar biasa gitu ya Dan talenta-talenta yang mereka miliki juga menurut saya Mereka punya bakat di seni peran Yang kalau diasah terus bisa sangat mumpuni nantinya Di film ini juga punya jajaran pemain-pemain yang sudah cukup Punya beberapa film Dan menunjukkan bakat yang mereka punya Saya rasa mereka juga adalah bagian dari masa depan film Indonesia Jadi keterlibatan mereka menurut saya penting Di sebuah film yang berbicara banyak tentang sosok yang begitu besar buat bangsa ini Jadi mudah-mudahan mereka bisa lebih mengenal Mereka bisa lebih bercerita Pengalaman mereka dalam film ini bisa menjadi sebuah cerita yang menarik ke depan Buat saya, saya sudah mengenal Maudie Dan lagi-lagi, ini film kedua saya dengan Maudie Dan film kedua saya dengan Maudie ini Juga disuruh dari oleh Hanu Brahmantio Jadi buat saya, saya sudah cukup mengenal Maudie Tidak ada kesulitan dalam membangun chemistry dengan Maudie Jadi, saya rasa semua cukup berjalan dengan lancar selama proses syuting Cerdas, sederhana, punya integritas Kemudian, berdedikasi Dan punya rasa cinta yang besar Pada apa yang ingin dikejar, apa yang ingin dicapai dalam kehidupan Buat saya, itu yang saya bisa lihat dari sosok Ibu Ainun di film Habibie Ainun 3 ini Habibie Ainun merupakan Kelengkapan cerita sampai dengan Ibu Ainun wafat Rudy Habibie bercerita tentang seorang anak muda yang visioner Lalu, yang ketiga, bercerita tentang Ibu Ainun Jadi menurut saya, kalau sejauh ini, saya tidak berbicara kelanjutan ya, saya tidak tahu Tapi, dalam trilogi ini, buat saya cukup utuh akhirnya semuanya Kita bisa melihat bagaimana Rudy Muda lewat Rudy Habibie Sekarang kita bisa melihat bagaimana Ibu Ainun Muda lewat film Habibie Ainun 3 Karena film ini, memang dari awal dibuat dedicated juga untuk Ibu Ainun Karena bercerita banyak tentang Ibu Ainun Saya rasa ini akan banyak menginspirasi anak-anak muda Regardless bahwa mereka laki-laki ataupun perempuan gitu ya Mungkin khususnya perempuan akan merasa sangat terlibat secara emosional dengan karakter Ibu Ainun di masa mudanya Mudah-mudahan segini bisa menginspirasi banyak orang Saya Dezara Hadian, jangan lupa saksikan film Habibie Ainun 3, Desember 2019 di Bioskop Kesayangan Anda Kita dalam buku yang sama, tapi halaman yang berbeda Suatu hari, kita akan bertemu di dimensi yang berbeda Terima kasih Ainun Terima kasih